Pemirsa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, TPKOR, menggelar Sidang Perdana Kasus Suap Izin Ekspor Benih Lobster. Agenda Sidang Pembacaan Dakwa Jaksa Penuntut Umum KPK terhadap Edi Prabowo dan 5 terdakwa. Sidang Perdana Ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo terkait Kasus Suap Izin Ekspor Benih Lobster atau Benur Setak tahun 2020. Selain Edi Prabowo, ada 5 terdakwa lainnya yang menjalani sidang hari ini. Edi Prabowo dan terdakwa lain dikenakan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Edi diduga telah menerima sejumlah uang dari Suharjito Chairman Holding Company PT. 2 Putra Perkasa. Dan Edi diduga menerima uang 3,4 miliar rupiah melalui kartu ATM yang dipegang staff istrinya. Ada pun total uang dalam rekening penampung suap Edi Prabowo mencapai 9,8 miliar rupiah. Dan untuk mengetahui jalannya sidang, kita telah bergabung dengan Christo Suryo Kusumo dan Juru Kamera Irham Andri Aji dan Andini Anissa. Langsung dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Christo, apa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK terhadap terdakwa Edi Prabowo ini terkait kasus suap benih lobster? Baik anggih terkait dengan tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dari KPK terhadap Pantaran Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Memang saat ini masih belum disampaikan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum karena persidangan sendiri baru saja dimulai. Dimana seperti kita ketahui bersama bahwa persidangan awalnya dilaksanakan ataupun akan dimulai sekitar pada pukul 9.00 atau pada pukul 10.00 pagi. Namun persidangan hari ini baru saja dimulai pada pukul 11.00 siang dan untuk yang mengikuti persidangan dari Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi ini sendiri hanya pihak dari Jaksa Penuntut Umum dan juga dari pihak kuasa hukum Edi Prabowo saja. Sementara untuk seluruh terdakwa termasuk dari Edi Prabowo masing-masing mengikuti persidangan secara daring atau secara online dari rumah tahanan masing-masing seperti dari Edi Prabowo diketahui mengikuti persidangan dari rumah tahanan KPK. Dan terkait dengan kasus ini sendiri memang Edi Prabowo dan juga seluruh terdakwa dikenakan oleh kurang lebih ada dua pasal seperti yang disampaikan bahwa dua pasal tersebut terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dimana dalam kasus ini para tersangka didungga menerima swab dari terdakwa Direktur PT. 2 Putra Perkasa Pratama Suharjito yang diyakini totalnya mencapai kurang lebih 9,8 miliar terkait dengan perusahaan-perusahaan yang ditetapkan sebagai ekspor benih lobster sendiri dan uang tersebut uang 9,8 miliar ini sendiri masuk ke rekening PT. ACK yang merupakan penyedia jasa kargo satu-satunya untuk ekspor benih lobster dan uang tersebut kemudian ditarik ke rekening pemegang PT. ACK yaitu atas nama Ahmad Bahtiar dan Amri masing-masing senilai total 9,8 miliar dan selain itu pada bulan Mei 2020, Edi Prabowo juga diduga menerima uang di sebanyak 100 ribu dolar AS dari Suharjito melalui perantaraan dari Safri dan juga Amiril dan berikutnya pada tanggal 5 November 2020, Ahmad Bahtiar men-transfer ke rekening staff istri Edi Prabowo bernama Ainul sebesar 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan Edi berserta istrinya serta sejumlah staff pribadi dari Edi Prabowo dan juga istri Edi Prabowo sendiri, Anggi Informasinya ada 5 orang terdakwa dalam kasus yang sama yang akan menjalani sidang hari ini bisa dijelaskan peran 5 orang terdakwa ini, Kristo, terkait kasus suap ekspor benih lobster Baik, terkait dengan masing-masing peran dari 5 orang terdakwa dalam kasus ini memang yang pertama selain Menteri Kelautan Mantan Menteri, maksud kami Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo beberapa diantaranya adalah staff sus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andrew Pribadi Misanta ini yang juga selain menjadi staff khusus dari Edi Prabowo pada waktu itu juga merupakan ketua dan juga wakil ketua dari tim due diligence yang memang memastikan perusahaan-perusahaan yang akan melakukan ekspor benih lobster ke sejumlah negara dan itu yang menjadi terdakwa juga berbagai antaranya adalah pengurus PT Aero Citra Kargo ataupun PT ACK sendiri yaitu Siswadi lalu juga ada staff istri Menteri Kelautan Perikanan sendiri yaitu Ainul Fakih dan juga Amiril Mukminin ataupun inisial AM yang mereka semua adalah yang menerima suap dari terkait dengan ekspor dari benih lobster sendiri dan juga dari seluruh terdakwa memang semua sudah ataupun mendalani persidangan perdana pada hari ini kecuali salah satu adalah Suharjito yang memang pada kasus ini selaku sebagai penyob Edi Prabowo sendiri sudah menjalani persidangan terlebih dahulu di mana Edi Suharjito sendiri didakwa telah menyob Edi Prabowo sebesar 103 USD dan juga 706 juta rupiah di mana pada persidangan kemarin juga Suharjito dituntut 3 tahun penjara dengan denda 200 juta subsidir 6 bulan masa kurungan Anggi Pas untuk informasinya selalu bertugas kembali dan jangan lupa untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.